Dian Eka Muhairi, Sekretaris DPD Hanura Kalbar menyatakan, sejumlah persiapan guna memperkuat mesin partai di beberapa kabupaten dan kota sudah rampung dilakukan Hanura Kalbar. Meski pemilu masih sekitar dua tahun lagi, namun Partai Hanura optimistis bisa merebut kursi pimpinan di DPRD kabupaten maupun kota. Untuk target kursi, insya Allah ke depan pemilu 2024, kita minimal setiap dapil itu satu kursi, jadi kurang lebih kita mendapat enam kursi, yang mana memang target kita selain kita lolos verifikasi, yang pertama, yang kedua, kita bagaimana memenangkan Partai Hanura di kota Pontianak, sehingga kita bisa mendapat daripada unsur pimpinan di DPRD kota Pontianak. Yang selanjutnya juga, bagaimana nanti pada saat untuk pilkada, khususnya pilwaku di kota Pontianak, sehingga khususnya kita berharap kader dari Partai Hanura bisa maju sebagai calon kepala daerah di kota Pontianak. Ketua DPC Hanura Kota Pontianak, Damri, menyatakan, dalam pemilu mendatang, Hanura yakin bisa meraih setidaknya lima kursi di DPRD Pontianak. Target tersebut menurutnya bisa tercapai, karena kekuatan para kader yang ia yakini mampu menangkan pemilu legislatif mendatang. Insya Allah, kalau masalah target kursi itu karena kita punya lima dapil, saya pastikan itu lima kursi sudah di dalam tangan, artinya yang kalau enam sih kita belum pasti ya, tapi kalau lima saya pastikan dalam unsur pimpinan itu, kita yakin Partai Hanura akan mendapat dalam unsur pimpinan itu sendiri. Sebelumnya, verifikasi internal telah digelar beberapa waktu lalu. Kader Hanura diminta bergerak hingga ke akar rumput untuk menjalankan mesin partai.